Minang kata reka pikir ngurangan musibah macet, anuremen karandapan di Lelewak Cibabat, Jeng Sabuderenana, Dinas Perhubungan Kota Cimahi bakal nambahan trayek angkutan umum, anco kenen angkutan anyar. Kata Halte, dipiharap mampu ngurangan lampah numpak kendaraan pribadi. Dinas Perhubungan Kota Cimahi satekah pola nyosialisasikan ke masyarakat, mengenai rancang nyayagakan trayek perkotaan anyar utamana di Lelewak Cibabat, Jeng Citerup, Kota Cimahi, ke nyenglar macet, anuremen karandapan di Etala Lelewak. Samalah prak-prakan nambahan trayek perkotaan anyar, dipiharap bakal mampu ngurangan ketak make kendaraan pribadi, sartarobah turtalewi milih numpak angkutan umum, bohger indit, kasakola bohger digawe. Kasih angkutan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Ranto, Sitangga, Ngecesgen, pihaknya bakal satekah pola ngokolakan sosialisasi sangkan masyarakat hentekaget, karena jenglengan trayek anyar, sarta umaja K.O.Jek Anukaliwatan Kuangkutan Umum. Sosialisasi rencana trayek perkotaan ini di wilayah Cibabat, karena trayek nanti yang akan dielakui, rencananya melalui unitasi wilayah Cibabat, dan wilayah Cibabat. Jadi dengan apa yang kami sampaikan kepada masyarakat yang terdapat di wilayah Cibabat ini, mereka tidak kaget lagi, dan mudah-mudahan tidak ada pertentangan. Rancang naik tauji coba trayek anyarteh bakal dilakonan dina tahun 2018. Pangnak itu T.A.Y. Namula, Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Nataharkun, sarta Ngahya Puarga, sangkan Boga Karap menggunakan angkutan umum, keringurangan macet, sarta kacilakaan di jalan raya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV